Might as well face if you're addicted to love, might as well face if you're addicted to love, might as well face if you're addicted to love. You're still watching Entertainment News. Ada yang seru nih, karena sekarang Gista akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana keseruan proses syuting program Net, yaitu The East. Seperti apa keseruannya? Penasaran? Langsung, ini dia. Halo, good people. Sama saya nih, Gista Putri. Dan ini adalah rumah saya. Selamat datang. Karena kebetulan hari ini saya itu ada jadwal syuting The East. Dan juga kebetulannya belum siap-siap. Gimana kalau misalnya Anda semua nih, good people, temenin saya siap-siap. Oke? Masuk sekarang yuk. Nah, sebelumnya, karena nanti kita syuting The East, biasanya saya udah siap-siapin bajunya. Karena di The East itu kan, selain jadi host Entertainment News, host in-house-nya juga saya jadi producer junior. Jadi akan terus pakai seragam. Baju udah siap, alat-alat semua udah siap. Sekarang kita make up sedikit sebelum berangkat ke kantor. Yang pertama adalah, kita pakai foundation dulu. Setelah memakai foundation, yang kedua adalah pakai bedak. Ini dia bedaknya. Tipis-tipis aja. Sekarang udah selesai pakai bedaknya. Dan rahasia terakhir. Make up sehari-hari saya adalah lipstiknya. Yang tadi saya udah bilang, sebenarnya saya nggak pernah make up tebel untuk sehari-hari. Nggak pernah make up yang terlalu berat. Tapi, supaya gimana caranya juga jangan terlihat kusam. Jadi, saya selalu pakai lipstik yang warnanya agak cerah. Udah semua ya. Make up udah cantik sekarang. Barang-barang udah lengkap. Sekarang kita berangkat. Kalau misalnya karakternya di The East ini adalah emang sebagai saya sendiri, yaitu Gista. Karena ini kan juga sebagai host entertainment news. Terus juga jadi produser junior. Jadi, boleh make up. Cuman tipis aja. Nah, ini juga tips dari saya sih sebenarnya. Jadi, walaupun kita pergi ke kantor gitu ya. Bukan berarti juga harus tidak make up atau berpenampilan asal. Karena gimana pun kalau kita ke kantor, kita harus tetap terlihat rapih tapi tidak berlebihan. Kalau tadi makeup sehari-hari saya lebih milih warna lipstik yang ngejreng supaya fresh. Tapi kali ini karena udah dipakaian semuanya, jadi lipstiknya saya milih warna yang agak soft. Make up udah, rambut juga udah. Yang kurang satu lagi adalah kita ganti baju. Pengen liat kan kalau misalnya saya pakai baju pegawai net gimana? Tunggu ya. Nah, good people. Sekarang waktunya kita untuk shooting The East. Tapi ada satu sih yang ketinggalan. Sebenarnya belum pakai ID card sama name tag-nya. Cuma kita bisa ambil anti di setnya shooting The East. Nah, karang saya sekarang udah dipanggil sama sutradara. Jadi sekarang saya harus shooting dulu. Oke? Ikutin saya ya. Bye and action. Bisa. Oke, good people. Terima kasih ya udah ngikutin saya seharian. Dari mulai tadi main terumah, terus juga nemenin siap-siap mau shooting The East. Terus udah tadi udah ngeliat kan caranya make up saya sehari-hari gimana. Apa perbedaannya dengan make up kalau misalnya kita shooting The East. Nah, tadi juga udah lihat juga kan keseruan dari para pemainnya The East yang sangat iseng-iseng. Atau usil-usil seperti yang di belakang saya contohnya. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih untuk good people untuk nemenin seharian bersama saya. Dadah! Untuk good people yang ingin sampai cantik dan memenangkan hadiah jutaan rupiah, ini waktu yang tepat. Karena Revlon akan membagikan Revlon Lovable Package dan uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget. Anda tinggal tweet-pik foto Anda yang menunjukkan rasa cinta ke pasangan, teman, atau siapapun yang Anda cintai. Lalu mention ke AdNet Media Tama dan AdRevlonID dengan hashtagnya yaitu LoveIsOnID underscore net. Sekali lagi, LoveIsOnID underscore net. Gampang ya? Iya. Masing-masing 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Seru. Amat juga tuh. Pakai Revlon dong. Pakai lipstick dan terus tweet-pik gitu ya. Supaya dapet 1 jutanya. Siapapun ya, siapapun yang kamu sayangi. Oke, kalau gitu. Alrighty, well, Safira. Bo nationale. BoWe. Boah.